Kemenangan Persija atas Persebaya dalam pekan 32 Liga 1 2022-2023 terselimuti kabar duka. Berduel di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik Rabu 5 April malam, Persija menang tipis 1-0 atas Persebaya. Kabar dukanya adalah Ibu Presiden Persija Mohamad Prapanca, digabarkan meninggal dunia tepat setelah pertandingan. Seluruh anggota tim pun menunjukkan bela Sungkawa dengan tidak bereuforia merayakan kemenangan. Pasyalaga Thomas Doll selagu pelatih Persija ungkapkan jika ia tidak mau berbicara tentang sepak bola terlebih dahulu. Mengingat setelah pertandingan Persija mendengar bahwa Ibu dari Presiden Persija Mohamad Prapanca meninggal dunia. Ia juga mengucapkan turut berduka cita dan mengingatkan jika keluarga Persija akan selalu ada dalam momen-momen seperti ini. Doll memutuskan untuk tidak memberikan komentar terkait kemenangan. Kehidupan harus dihormati di atas kepentingan sepak bola. Terlebih ini bukanlah kabar duka pertama yang didapatkan Persija pada beberapa pekan terakhir. Seperti ayah Osvaldo juga meninggal dunia beberapa hari lalu. Begitu juga ibu dari asisten pelatih Coach Rokok juga meninggal dunia. Hal senada juga diungkapkan Kapten Tim Andritani Ardiasya. Ia menerangkan jika kabar baik dan kabar buruk selalu berdampingan. Tapi kemenangan kali ini semakin istimewa dari laga kandang karena tim selalu mengalami kesulitan saat bermain tandang. Tetapi kegembiraan tersebut tidak sebanding dengan rasa kehilangan. Sebagai informasi Persija masih tertahan di posisi 3 dengan 60 poin. Persija masih terus menunggu Persibandung terpeleset untuk mengkudeta posisi kedua. Terima kasih telah menonton!